Ketika kita sudah melakukan setup yang tadi, maka sekarang MIDI controller yang ini untuk main piano. Kemudian yang ini bisa kita gunakan untuk main elektrik piano. Dan kita juga bisa mainkan elektrik piano bersamaan dengan drums. Halo apakah Knop? Kali ini saya akan membahas tentang setup multiple MIDI controller atau menggunakan MIDI controller lebih dari satu. Dan juga ketika kita ingin menggunakan MIDI controller ini untuk mengontrol track tertentu pada Ableton Live. Sebelum melakukan hal itu, kita harus memahami dulu tentang MIDI routing. Jangan khawatir, sederhananya cuma dari mana si Ableton akan menerima sinyal MIDI. By default menu MIDI routing ini sebenarnya sudah muncul di Ableton Live, ada di bagian tengah. Kalau misalnya belum muncul, kita bisa ke sebelah kanan, lalu klik icon yang bertuliskan I.O. Lalu sekarang kita coba, misalnya track piano ini ingin dimainkan hanya dengan MIDI controller ini saja. Kita bisa pilih MIDI from-nya, kemudian saya pilih Samsung Carbon. Sekarang track ini hanya bisa dimainkan dengan Samsung Carbon ini saja. Sedangkan Alesis sudah tak lagi bisa memainkan track piano ini. Lalu misalnya track sebelahnya hanya ingin dimainkan dengan Alesis V25 saja. Kita tinggal pilih, lalu klik. Dan sekarang hanya dimainkan Alesis V25 saja. Sedangkan MIDI controller satunya sudah nggak bisa memainkan track ini. Lalu sebelahnya ini adalah track drum. Saya ingin pakai Alesis V25 saja. Maka sekarang baik keys maupun patch-nya bisa kita gunakan untuk memainkan drum. Lalu bisakah kita memainkan chord dengan keys, kemudian memainkan drum dengan patch di track yang berbeda secara bersamaan? Untuk melakukan hal itu, kita harus memahami dulu yang namanya MIDI channel. Tapi saya nggak akan bahas teknis MIDI channel seperti apa, paling tidak kita harus mengetahui keys dan patch-nya dikirimkan di channel berapa pada sebuah MIDI controller. Untuk mengetahui MIDI channel yang digunakan oleh MIDI controller kita di bawah tulisan from, dan di bawah tipe MIDI controller-nya ada tulisan all channel. Kita klik, lalu kita mainkan MIDI controller-nya. Lalu ada indikator yang menyala, itu menandakan MIDI channel yang digunakan oleh MIDI controller-nya. Untuk keys ada di channel 7. Lalu patch-nya ada di channel 10. Maka kalau kita ingin memainkan drum dengan patch aja, kita ubah channelnya ke channel 10. Lalu track yang ingin kita gunakan pakai keys aja ke channel 7. Lalu kalau misalnya record arm-nya kita hidupkan dua-duanya. Sekarang keys kita bisa memainkan chord, lalu patch-nya untuk memainkan drum. Lalu apakah knob, fader, dan button mengikut setting MIDI routing? Ini tergantung dari MIDI controller kita. Apakah dia bekerja sebagai control surface atau kita harus melakukan manual mapping? Kalau control surface biasanya dia memiliki kontrol terhadap selected track, sedangkan kalau manual map dia lebih ke spesifik device atau bahkan ke spesifik parameter aja. Untuk mengecek apakah MIDI controller kita bisa berfungsi sebagai control surface ableton, kita bisa cek di preferences, tekan aja control, kemudian di menu link dan MIDI. Ketika MIDI controller kita terdaftar di sini, maka MIDI controller-nya bisa digunakan untuk mengontrol device yang lebih fleksibel lah kontrolnya. Contohnya di sebelah kiri, kalau kita lihat ada gambar tangan berwarna biru, artinya 4 knob pada MIDI controller bisa kita gunakan untuk mengontrol 4 parameter pertama pada device-nya ableton. Contohnya seperti ini, saya bisa kontrol knob ketiga di device-nya ableton. Lalu kita bisa klik untuk memindahkan remote control atau pindahkan gambar tangan yang berwarna biru ini untuk mengontrol device yang di sebelahnya. Misalnya di sini saya mau ubah bright-nya, tinggal putar aja knob yang paling kiri. Atau juga bisa ubah tremolo-nya knob ketiga dan juga bisa menambahkan reverb di knob sebelahnya. Walaupun cuma bisa mengontrol 4 parameter pertama pada setiap device, tapi keuntungannya menggunakan control surface ini, kita bisa pindah track. Walaupun di sini Samsung Carbon, MIDI from-nya, tapi kita tetap bisa mengontrol parameternya menggunakan alesis V25. Kita tinggal klik aja, nanti icon remote control-nya akan muncul. Intinya setiap device ableton ini bisa kita kontrol menggunakan MIDI controller yang kita set sebagai control surface pada preferensisnya ableton. Jika MIDI controller kita tidak terdaftar sebagai control surface-nya ableton, kita bisa melakukan manual map. Misalnya di sini saya ingin mengatur master fader dengan MIDI controller, kita klik aja tulisan MIDI yang ada di pojok kanan atas, lalu klik master fadernya, lalu gerakan knob yang ingin kita gunakan. Sekarang master fader dikontrol dengan knob pertama atau yang knob paling kiri pada alesis V25 saya. Kekurangannya setiap kita pindah track, ya fungsi dari knob pertama ini hanya untuk mengontrol master fader. Dan nggak lagi bisa digunakan untuk mengontrol knob pertama pada device ableton. Tapi kalau ketiga knob lainnya tetap berfungsi sebagai control surface. Lalu apakah setiap DAW bisa melakukan hal serupa? Untuk sekedar MIDI routing, bisa. Saya yakin pasti bisa setiap DAW. Kalau untuk control surface juga bisa, itu tergantung dari DAW-nya dan juga tergantung MIDI controller-nya. Karena biasanya MIDI controller ini punya fungsi default yang berbeda pada setiap DAW. Setelah memahami MIDI routing ini, semoga production session atau bahkan live performance kita bisa jadi lebih mudah dan lebih seru. Untuk pembahasan yang lain bisa cek di kolom deskripsi. Saya Rangga, sampai jumpa.